Hai, selamat datang kembali lagi bersama saya Rizky Pada video kali ini kita akan membahas tentang desain database dengan menggunakan php.meadmin dan juga mbhkl Sebelum kita memulai untuk penggunaan database tools yang kita gunakan disini adalah smpp Bagi teman-teman yang sudah familiar dengan smpp pasti sudah kenal apa itu smpp dan juga apa penggunaannya Dan bagi yang belum tahu nanti bisa search di google itu tentang smpp Disini dia yang menjelaskan adalah dia salah satu tools yang digunakan untuk web server Disini ada Apache, kemudian database mbhkl juga Oke, langsung saja ketika kita ingin membuat database terlebih dahulu kita aktifkan di bagian di bagian sininya, smppnya menjadi star dan statusnya sudah running Dan nanti di bagian sini kita ketik localhost And then kita klik php.meadmin Setelah itu di bagian sini kita pilih create new database kalau kita belum punya database kita klik new database disini dan setelah itu kita baru bikin table-table table yang akan kita gunakan Nah disini kita akan menggunakan sekitar 14 table disini ada table categories disini adalah untuk menampung data-data kategori dari produk disini ada id, kemudian title, kemudian cover, kemudian description, kemudian create add, kemudian update add dan setelah itu kita bikin table juga disini ada district, ini semacam daerah-daerah gitu yang akan kita gunakan kemudian order ini untuk menampung data-data yang order yang akan kita gunakan disini ada id, kemudian use id order code, kemudian payment proof ada shipping address, kemudian order status order status disini nanti ada unpaid kemudian pending information dan lain-lain dan setelah itu ada password reset untuk password reset disini ada email, kemudian token, kemudian create add dan selanjutnya itu ada table untuk data-data product itu yang field yang kita gunakan disini ada id, kemudian kategori id kemudian product code, kemudian title kemudian price, kemudian description QTY, rating, so insider, create add, update add dan selanjutnya juga ada product orders ini untuk menampung data-data yang sudah di order product ordernya jadi ada disini id, kemudian kategori id order id, product code, title, price, description QTY atau quantity, kemudian ada rating so insider, cover, create add, update add dan juga ada product photos disini ada id, kemudian product id file name, is cover, create add, update add kemudian juga disini ada province disini ada id, kemudian nama province yang apa dan disini ada shopping charts ini untuk menampung data-data keranjangnya disini ada id, kemudian user id product daynya apa kemudian QTY, create add, update add dan selanjutnya ini ada tabel users ini untuk menampung data-data users ada id, ada email, email verified add kemudian password, first name, last name kemudian photo, status, remember token create add, and update add dan disini ada village ini ada id, kemudian search id sama name oke, demikian untuk database yang akan kita gunakan untuk pembuatan aplikasi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati